Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hubungan guru dengan pemerintahan dengan saya sendiri Renny Febriana dan teman saya Meila Setyaulandari dan Febrianti Indah Nur Aziza Yang pertama akan dijelaskan tentang pengertian guru Guru adalah tenaga pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan memberi arahan memberi pelatihan, memberi penilaian dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dini, mulai dari jalur formal pemerintahan berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah, menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Kemudian Selanjutnya ada pengertian pemerintahan Pemerintahan memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia Utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya Saya, Melesteo Landari MIM 802106019 akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nah, disini hubungan guru dengan pemerintah itu ada lima poin Nah, poin yang pertama yaitu guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang tentang Guru dan Dosen dan Ketetuan Perundang-Undangan lainnya Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tercantum dalam pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Nah, untuk ayat yang pertama yaitu setiap warga berhak mendapat pendidikan jadi setiap warga berhak mendapat pendidikan di berhak jadi setiap warga itu berhak baik itu yang kurang mampu ataupun kaya itu berhak untuk mendapatkan pendidikan jadi tidak ada perbedaan dalam mendapatkan pendidikan nah, ayat kedua yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar itu wajib pendidikan dasar itu kan 9 tahun nah nah, eh sekarang 12 tahun sih nah, itu wajib untuk setiap warga negara jadi pendidikan dasarnya itu wajib gitu loh bukan hanya mereka itu bukan hanya untuk mencari pendidikan cuma asal-asal itu enggak tapi diwajibkan dasar 9 tahun dan pemerintah wajib untuk membiayai jadi untuk siswa-siswa yang kurang mampu itu pemerintah wajib untuk membiayai karena sudah ada ketentuan dalam undang-undangnya lalu, ayat yang ketiga yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencedaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang jadi guru itu juga dituntut bukan hanya tentang ilmu ilmu umum saja tapi juga harus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya lalu yang ayat keempat negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional serta pemerintah memajukan ilmu pendidikan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat islam jadi untuk anggarannya itu kan sudah ditetapkan gitu yaitu 20% dari APBN dan APBD nah untuk sistem pendidikan nasionalnya itu diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 sedangkan untuk undang-undang guru dan dosen itu diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 nah untuk poin kedua yaitu guru membantu program pemerintah untuk mencedaskan kehidupan yang berbudaya jadi guru itu dituntut agar mampu mencedaskan siswa menjadi manusia yang berbudaya manusia berbudaya itu apa sih sebenarnya jadi manusia berbudaya itu adalah manusia yang memiliki perilaku dan tingkah laku yang berakal budi yang diwariskan dari generasi ke generasi serta manusia yang dalam kehidupannya itu berperilaku baik bermoral sopan dan santun terhadap sesama manusia atau makhluk ciptaan Tuhan jadi guru itu dituntut agar bisa mencedaskan siswa bukan hanya dalam pendidikan umum namun juga pendidikan moral nah untuk poin yang ketiga yaitu guru berusaha menciptakan memelihara dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 jadi guru itu juga dituntut untuk menciptakan rasa nasionalisme gitu loh dalam siswanya untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia nah sekian presentasi dari saya akan dilakukan oleh teman saya oke disini saya akan melanjutkan presentasi dari Mela Setia Mulandari akan menjelaskan poin keempat yaitu guru tidak menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah ataupun satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran sesuai tugas pokok guru menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 20 bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban yang ayat pertama mencanakan pembelajaran melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran ayat kedua meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang ketiga bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin agama suku ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran jadi jika guru sudah diberi kewajiban maka guru harus melaksanakannya dan tidak boleh menghindarinya misalkan disuruh mengurus administrasi ya dilaksanakan dan jika sudah diberi sudah diberi tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu guru harus melaksanakan kewajiban tersebut bukan malah membiarkan peserta didiknya tidak melakukan pembelajaran yang tidak melakukan pembelajaran yang bermutu jika guru menghindarinya maka bagaimana pendidikan di Indonesia di negara Indonesia kita ini akan mengalami kemajuan selanjutnya yaitu poin kelima guru tidak melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara disini juga ada tugas pokok guru jika tadi itu ayat 1-3 sekarang ayat keempat dan kelima dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 pasal 20 tentang guru dan dosen yaitu yang ayat keempat menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika dan yang kelima memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa jadi guru disini tidak boleh melakukan guru harus paham bagaimana dia berperilaku bagaimana ia bertindak sesuai kode etik guru yang sudah ada serta guru tidak boleh melakukan tindakan yang menyimpang hukum atau menyimpang etika sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada negara dan guru juga tidak melakukan tindakan yang sekiranya dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa jadi guru harus memahami bagaimana dia bertindak kesimpulannya pemerintah dan guru harus bekerjasama dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas pemerintah menyediakan sarana dan prasarana serta kebijakan pendukung lainnya dan guru melaksanakan kebijakan dari pemerintah dengan sebaik-baiknya sebagaimana hubungan guru dengan pemerintah yang sudah dijelaskan di awal sekian presentasi dari kelompok kami jika ada kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan presentasi dari kelompok kami jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati